Hai selamat bertemu lagi teman-teman dengan channel dapur seni musina kali ini saya hanya ingin bercerita tentang proses pembentukan boncla dengan gaya terbalik dengan memanfaatkan paralon bekasnya dengan kelapa ori munculnya ide pembuatan konten ini terinspirasi dari sering lepasnya batok dari program boncla seperti ini teman-teman ini kelapa besar belum waktunya lepas ini udah terlepas karena memang bebannya terlalu berat jadi pelajaran yang bisa diambil dari proses yang berkali-kali ini mengalami kegagalan antara lain untuk style program kelapa nungging ini cocoknya memang harus kelapa kecil nah ini kelapa kecil teman-teman sebagai bahan perbandingan saya bandingkan dengan ballpoint nah masalah copot batok juga itu salah satunya ada faktor lain di batok kadang-kadang pecah terletak karena memang kita kupas gitu Nah kalau ori langsung dengan kelapanya seperti ini sudah pasti tidak akan pecah ya ya bisa terlindungi kita pernis nih supaya bagus dari sinar matahari dari apapun juga karena memang batoknya terlindungi original seperti ini jenis kelapa gading ada yang kuning ada yang hijau jadi langsung dengan kelapanya tapi memang cocoknya biaya seperti ini harus kelapa kecil nggak mungkin dengan kelapa besar kalau kelapa besar pasti di kalau dikupas pasti copot batok di sekitar sini nah Purseni Ibn Sina lagi coba ini menggunakan paralon bekas nanti ini akan diangkat paralonnya jadi kita akan coba eksplor akar yang terpanjang di dunia Nah kita coba ini setengah meter dulu nanti satu kilometer dan seterusnya dengan tekniknya seperti menggunakan paralon ini dalamnya berisi sekam supaya gampang membuangnya prosesnya bertahap teman-teman nggak bisa sekaligus sebagaimana konsep kita teman-teman pecinta boncla adalah teman-teman pencinta prosesnya jadi kita nikmati proses itu sebagai bagian dari hobi ya nutrisi mental kita nah ini nanti bisa diangkat seiring pertumbuhan bahan ini ya teman-teman khususnya bagi para pemula ini koleksi dari bahan ori yang diposisikan daya terbalik ya ada 1234567 dengan posisi ketinggian akar yang berbeda-beda kita sebagai eksperimen nah ini nanti akan diangkat secara perlahan diangkat setelah akarnya agak kuat ini juga akan sama akan diangkat seiring pertumbuhan akar sambil memprogram akar dengan menggunakan paralon bekas juga dilakukan program memperpendek daun supaya ini pendek jadi rutin disayat ringan ini ini sudah agak telat teman-teman nggak belum tersayat ya tapi nggak apa-apa yang penting program akarnya bisa berjalan ini yang paling kecil ini ini belum diapakan pertumbuhannya kurang bagus kelihatannya tapi akan kita coba tetap kita program mudah-mudahan ya indah pada waktunya lah sudah bisa berdiri tanpa bantuan pengganjang ini akarnya ada 12345678 udah kuat ini posisinya di posisi ini akan terus bertahan tinggal ini mempertahankan mengkerdilkan daun teman-teman ini bisa juga dicat ya ini menggunakan pernis perlu waktu tentu saja teman-teman kesabaran untuk menikmati proses karena hasil adalah kristalisasi dari sebuah proses dikupas bagian lunasnya untuk memberikan ruang pengupasan supaya kelihatan bonggolnya akar sudah ekos ini bagian ujungnya belum tumbuh akar jadi diganjal dengan hebel ini ya mudah-mudahan nanti dari arah sini juga akan muncul akar sehingga posisinya bisa lebih seimbang pikir untuk menunggu proses petumbuhnya akar itu kita ganjal dengan hebel sehingga posisinya teman-teman pencinta bonsai kelapa dimanapun apapun berada mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua sekecil apapun pengalaman mudah-mudahan bisa berharga menjadi pengalaman ini adalah guru yang paling baik terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati